Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan mas Pri Nusa oke kali ini mas Pri mau berbagi pengalaman tentang bagaimana cara untuk mengklaim BPJS kesehatan ya oke terlebih dahulu kita masukkan surname dan password lalu kode cipca bdmca oke enter atau seek in ya nah ketika ada sukses maka tunggu sebentar oke disini kita pilih lihat data ya klik pilih di bagian paling bawah ya pelayanan non-kapitasi kita cek daftar tagihan dulu oke kita terutama tahun dulu kita cek 2020 yang belum kita claim ya oke kita cek yang 2020 bulan 10 apakah ada yang belum di claim oke untuk rawat tindaknya oke cari data oke ternyata bulan 10 sudah kita claim ya oke kita beralih ke bulan 11 oke nah ini dia bulan 11 berjumlah 32an ya oke oke lalu kita lihat ke bawah ada next bisa di klik lalu kita lihat yang rawat jalan apakah ada klik lagi cari data ternyata untuk rawat jalan belum kita picker ya nah lalu kita pilih cek lagi tagihan non-kapitasi yaitu di pembuatan FVK ya klik oke tetap kita sesuaikan tahunnya ya kita buat tahun 2020 bulan 11 kita cari oke disini ada 32 peserta ya ya jumlah tagihan 32 total tagihan 11 juta juta ratus oke FVK berhasil dibuat oke lalu kita pilih yang Desember klik cari data kita oke ada 9 orang jumlah tagihannya total tagihan 3.200.000 oke kita buat FVK FVK berhasil dibuat oke lalu kita lihat data lagi klik tagihan non-kapitasi data pada FVK kita cek nah cari oke tetap tahun 2000 bulan November kita cari ada ya ada 32 orang ada 11.800.000 coba klik tapi kita pilih 2.0 Desember dulu kita cek ada 9 orang ya ini langsung kita klik ini dia langsung kita cetak seperti ini hasilnya jadi disini ngeprint bisa ya untuk ngeprint dan ini untuk download ya jadi bisa kita download ini kita download aja ya pemirsa ya oke kita buat namanya claim BPJS bulan Desember 2020 oke di save ya oke oke terus simpan oke bisa kita klik disini bisa juga disini oke selanjutnya kita cari yang bulan 11 ya pemirsa klik cari data nah sama kita klik ini lagi masih loading nah ini sih ya sudah ini lihat data keseluruhan bisa ini langsung kita lihat ini ya oke ini ada jumlahnya bisa bisa dicari ya tadi kan kita carikan ini kita cetak ya cetak aja oke ini sama seperti yang bulan Desember tadi ini oke oke ya kita print ini dengan ini kalau download ini ini kita download ya buat biasa oke kita hapus dulu kita ganti namanya klaim BPJS bulan November 2020 kita save oke 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 bulan 11 dan 12 sudah kita buat FVK nya lalu kita cek datanya di tagian non-kapitasi di daftar tagian kita cek apakah masih ada yang tertinggal atau tidak 20 oke bulan November kita cek nah non-data ya non-data artinya sudah tidak ada data ya disini berarti sudah masuk ya dan kita coba di yang bulan Desember cek lagi sama hasilnya ya kita cek yang tertinggal yang pembuatan FVK oke loading kita buat 2020 bulan 11 cari datanya data tidak ditemukan bulan 12 sama data tidak ditemukan itu artinya sudah masuk ke FVK lalu kita cek tagian non-kapitasi ke detail data FVK kita cek 2020 tetap November nah dia sudah masuk ke FVK artinya sudah kita ajukan ya itulah pemirsa cara untuk klaim rawat inap di paskes tingkat 1 terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga 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 semoga